Kita akan mengangkat Telepon yang sudah masuk ada siapakah disana Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, silahkan bersolawat Alhamdulillah Allahumma sallallahu wa sallam wa barik alih Wa ala alihi wa sahbih Ini dengan siapa di mana? Dengan ayah Farhan di Jemaras Ayah Farhan di Jemaras Baik, silahkan langsung bertanya kepada Bang Hak Tadi saya dengarkan Diatur atau memilih Kalau menurut saya Kalau diatur Kita punya pimpinan Yang mengatur kita Kalau memilih Berarti kita mengikuti Apa yang harusnya ada Yang diatur Kalau saya pribadi Saya lebih contoh ke Disibit Kalau disibit Itu atas kemuruan kita sendiri Kepribadian kita sendiri Dari Dari bidik Dari kita kecil Kepribadian kita kecil Kita berusaha Atau arah Disibit Emang Memperlukan Yang tadi Kita memperlukan Proses yang sangat panjang Yang sangat panjang Nah itu Kalau aturan Kalau orang-orang Terpendapat Aturan dibikin Dibukti Kalau ada kesalahan Maka dengan adanya Jadi ada kesalahan Akhirnya simpul Aturan-aturan yang baru Gitu sama ada Kesalahan itu sendiri Gitu banget Nah itu kan Nah itu Yang saya pertanyaan Gini banget Itu Bagaimana kita pengen Ingin menjadi Orang-orang yang Lebih aris Yang lebih Mandian Kalau saya sudah telat Kalau itu 90 tahun Bagaimana kita Mengatur yang baik Mengaturan yang baik Kita bertikap Mandiri yang baik Gitu lah Nah itu Setiap itu Itu menurut Bagaimana 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 Mhotifasi Gitu Dari kita Kalau ada Bukinya Itu kita Bagaimana Bagi kita Lebih tinggi Bagaimana Bagaimana Muda Bagaimana 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 Memilikinya Bagaimana 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 Terima kasih Banyak Baat Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayah Farhan ini memang jeli sekali Ketika harus Memilih Memilih antara harus dengan memilih Beliau memilih disiplin Kalau memilih itu Berarti tendensinya butuh kesadaran Memang, tapi kalau keharusan Berarti aturan itu Diturunkan oleh Yang memimpin kita Sebetulnya disiplin itu caranya Ketika kita memilih Juga harus disiplin Disiplin itu namanya Kontinuitas, berkelanjutan Atau di dalam istilah kita Namanya istikomah, mudawamah Kedisiplinan itu Di situ tempatnya, istikomah dan mudawamah Tetapi Dasarnya adalah muncul Dari pilihan kita Kebebasan kita harus memilih Untuk muncul kesadaran melakukannya Dan melakukannya dengan cara disiplin Dengan cara istikomah Dengan cara mudawamah Jadi disiplin adalah bagian Rutinitas yang menjadikan Kita membentuk Kebiasaan-kebiasaan Karena tanpa disiplin Susah Harus ada kedisiplinan Olahraga kalau tidak disiplin Bahaya Kalau tidak teratur Iramanya tidak teratur Itu bahaya Langsung angkat barbel Langsung 50 kilo Misalnya itu bahaya Harus disiplin Mulai dari 3 kilo dulu Angkat berkali-kali Naik menjadi 10 kilo Angkat berkali-kali Terus sampai Dalam istikomah Mudawamah Dalam kedisiplinan Proses latihan itu Maka angkat 50 kilo Jadi enteng Gak bisa Kita langsung angkat ke muda Pengen muda Angkat 50 kilo Langsung pengen dipaksa Gak bisa Jadi betul Saya setuju sekali Ayah Farhan Bahwa Kedisiplinan ini Memang menjadi Pilihan kita Semua harus dilakukan Dengan kedisiplinan Tubuh kita ini disiplin Ya Otak kita ini disiplin Jika tidak disiplin Entah gimana Kita ini bisa hidup susah Paru-paru Mengembang Mengempis jantung Itu iramanya disiplin Jika tiba-tiba Jantung berdetak Lebih kencang Berarti kan gak disiplin tuh Ada sesuatu mungkin Gejalanya Takut Kaget Bisa jadi shock Jadi kedisiplinan itu Memang Apa ya Irama Alam semesta itu Juga berirama Dalam kedisiplinan Matahari harus terbit gitu Karena bumi mengitari Matahari Secara kedisiplinan Jadi Begitulah Mereka tunduk Dalam ketentuan-ketentuan Dalam kedisiplinan mereka Sehingga kita dalam ibadah Juga harus disiplin Saya setuju sekali Untuk menjadi Orang-orang yang berdisiplin Dalam segala hal Tapi Saya tadi katakan Berdisiplinnya Bukan karena Perintah Gitu Bukan karena takut Bukan karena sesuatu Yang mengekang Dan memaksa dia Tetapi harus Memilih Secara sadar Melakukannya Nah Kalau sudah memilih Secara sadar melakukannya Insya Allah Akan menjadi Nikmat Di dalam menjalankannya Saya setuju sekali Prosesnya Untuk mencapai itu Adalah Kedisiplinan Caranya istiqomah Dan mudawamah Bahasanya Dalam bahasa Apa namanya Pelaksanaan Namanya kontinuitas Jadi harus kontinu Kedisiplinan Buku Buku Ia Abang belum sempat Bikin buku Jadi mungkin Beberapa Cara Mungkin Yang Misalnya Ada ghostwriter Ghostwriter itu Abang yang ngomong Ada yang nulisin Sehingga Ide-ide kreatif Abang itu Tertuang Dan ada orang yang nulisin Nah setelah itu Di editing Baru nanti Masuk percetakan Kadang-kadang Abang belum sempat Terpikir begitu Memang betul Terima kasih Ayah Farhan Untuk Mengingatkan saya Supaya Kesempatan-kesempatan Dalam sisa ini Juga kesisa Kesempatan hidup Moga-moga Allah Berikan kesempatan Abang untuk bisa menulis Insya Allah Terima kasih Ayah Farhan